Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dapak S Nah guys di kesempatan kali ini saya akan review 3 pichis ya Ini sarung sutra BHS Seperti yang kita tahu bahwa untuk yang sutra itu Sudah discontinue Kemarin kan yang motifnya itu kotak-kotak lah ya Ini yang bagian sutra motif songketnya Ini lumayan premium sih untuk kelasnya Kayak gitu ya Dimulai dari yang paling murah dulu Walaupun memang ini songket tetapi ini harganya itu murah Untuk PKI-nya kurang lebih seperti ini guys ya Jadi PKI-nya itu kemasan itu cloud Berbentuk seperti ini warna hitam dompetnya Nah kita lanjut buka saja untuk isinya seperti apa Ini harganya Rp2.750.000 Sutra dan songket Songketnya itu timbul Ini sarung jadul banget Dipikin di tahun 2012 Jadi udah beberapa puluh tahun lah kayak gitu ya Bahkan untuk kainnya sendiri Kalau saya raba Ini berasa tipis banget Di samping tipis Mengkilap juga Walaupun untuk warnanya memang tidak cerah Dan juga tidak gelap ya Karena warnanya itu adalah olive Jadi kalau saya lihat di barcode Ini warnanya itu adalah Olive muda Ya guys kalau kalian lihat untuk barcodenya Ya saya kasih lihat dulu ke kalian Untuk barcodenya biar kalian yakin Nah Untuk di barcode ini warnanya itu adalah Warna olive muda Dibikin di tahun 2012 Ini untuk labelnya sendiri Ini masih label warna putih Kayak gitu guys ya Nah ini namanya itu adalah BHS tipe CCS Jadi CCS itu kepanjangan dari Yang namanya Krep corak suba Ya jadi krep corak suba Nah ini motif songketnya ya Dan ini timbul Ini timbul untuk warnanya sendiri adalah warna olive muda Biar kalian tidak penasaran Saya akan sedikit tentangkan untuk penampakan lipatannya Kayak gini guys ya Ini sutra terjadul yang saya punya saat ini Dari BHS yang ada motif songketnya Kurang lebih seperti ini untuk penampakannya Untuk jahitannya sendiri memang ini hanya ada satu Ya hanya ada jahit samping Intinya tidak ada jahit tengahnya Ini kayaknya mengkilap banget Lembut banget Socok bagi kalian yang mengedepankan Sebuah kualitas yang paling masterpiece Dari yang namanya PT BHS Tech Namun bisa dibayar dengan harga under 3 juta saja Cocok buat kalian koleksi Ataupun buat kalian pakai di lebaran 2024 Nah silahkan barangkali kalian berminat Langsung cat saja PAWA ke nomor yang tertera Di layar kaca kalian Dijamin kalian akan takjub dengan kualitas kain Yang diberikan oleh BHS CCS Produk 2012 ini guys ya Nah kita lanjut ke nomor yang kedua Nomor yang kedua Ini tidak kalah jadul dari yang pertama tadi Nah untuk pakeknya kurang lebih seperti ini ya Jadi berbeda ini agak besar untuk bentuk klutnya Sama-sama ada terbuat dari kulit sintetis Bagian depan kurang lebih seperti ini Dan ini untuk bagian belakangnya Jadi maksud klut itu Ini kan memang klut ya Jadi ini bekasnya itu bisa dipakai klut loh guys Jadi kalau kalian beli BHS Sutera yang kemasannya itu klut Lumayan bekas dompetnya ataupun bekas klutnya ini bisa dipakai buat kegiatan sehari-hari Contoh seperti ini guys ya Nah klut itu kan biasanya dipakai di bagian di sebelah tangan kanan ya Ataupun tangan kiri sih sebenarnya Nah kayak gini guys ya Jadi tangan kalian dimasukkan ke gelangnya ataupun ke talinya ini Seperti ini Tuh ya Nah kita lanjut bawa Ataupun kita lanjut pake kurang lebih seperti ini ya Untuk penampakannya Tuh ini lumayan kan Buat kondangan Sarungnya dipakai buat kondangan Tasnya dipakai buat klut Ataupun sebagai akses penyimpan barang-barang aksesoris kalian Kita lanjut keluarkan saja dari isinya seperti apa Untuk isinya ini dia BHS adalah BHS SGT Warnanya itu cantik dan keren banget Jadi warnanya itu hijau dan hijaunya adalah di hijau donggala Seperti yang kita tahu bahwa memang untuk warna hijau donggala itu merupakan salah satu warna dari BHS yang langka Dibanding dengan warna-warna lain lah Contohnya seperti itu ya Hijau donggala loh Ini hijau donggala bukan hijau botol Jadi hijau donggala itu kesannya Gimana ya Oh ya keren aja sih gitu Keren Tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang untuk warna hijaunya Tuh kalian bisa perhatikan sendiri Kalau kalian lihat barcode-nya ini sarung dibikin di tahun 2015 Dengan warna hijau donggala Sesuai dengan barcode ini sarung dibikin di tahun 2015 Warnanya itu adalah hijau donggala Motifnya adalah BHS SGT SGT itu kepanjangan dari songket gunung timbul Ya tentunya songket berbentuk gunung dan memang untuk songketnya itu timbul loh guys Kayak gini Saya akan sedikit buka lebar saja Biar kalian tidak penasaran Untuk penampakan dari BHS SGT ini Kayak gini ya ketika dibuka untuk lipatan pertamanya Ataupun ketika dipentangkan untuk lipatan pertamanya Untuk detail motifnya sebenarnya ini udah pernah saya bahas Ini agak mahal untuk harganya sendiri Di atas harga 5 jutaan Kurang lebihnya sih 6 juta lah Seperti itu ya Saya kasih priongkir Bagi kalian yang berminat untuk meminang sarung ini Langsung boleh set saja PAWA ke nomor yang tertera di layar kaca kalian Kita lanjut ke nomor yang terakhir Yaitu adalah BHS apa Memang kemasan ataupun peking bawaannya kurang lebih seperti ini guys ya Berbentuk box harta karun Ini demagenya berasa on money banget Karena ini berasa kita membuka sebuah kotak yang berisi harta karun Yang tentunya memang isinya pun itu harta karun lah ya Jadi ini BHS paling lama banget diantara semua serian ini Kenapa disebut paling lama? Karena ini adalah BHS songket SGT Kayak gitu ya Dan motifnya itu masih ada gerimisnya Tetapi walaupun ini songket Dan ini produk lama banget dari BHS SGT Ini akan saya jual murah saja Kenapa? Karena ada sebuah kekurangan Atau biasa disebut minus seperti itu ya Nah untuk lipatannya pun kayak gini guys Jadi kan kebanyakan kalau SGT di atasnya itu tidak seperti ini ya Untuk lipatannya ataupun untuk stiker-stikernya Ada stiker di bagian belakang seperti ini Terus untuk di bagian depannya seperti ini Nah untuk stikernya tuh ya warnanya sendiri Ini memang kalau saya lihat ini lebih ke coklat lah ya Coklat kayu ataupun bisa disebut Kayaknya merah bata deh guys Ini coklat kayu yang lebih mirip merah bata Ini antik banget cocok buat para kolektor lah Buat dipinang intinya buat dipakai sehari-hari Ataupun di acara lainnya Acara penting-penting lain lah intinya Ini harganya murah ya Kenapa dijual murah? Karena ada minus Minusnya itu ada warna hijau Di beberapa tempat ya di sarung ini Ini lumayan banyak warna hijaunya Jadi disebut noda hijau seperti itu Jadi kalau kalian tidak terlalu memperdulikan Dengan warna noda hijaunya Ini beneran worth it banget buat dibeli Harga masih di kisaran 4 jutaan saja Kalian sudah bisa mendapatkan sarung Setewa ini Pokoknya ini eksklusif banget Serius Kenapa tidak eksklusif? Sudah motifnya itu adalah songket gunung Tahun produksinya lama Warnanya pun tidak kalah mewah Dibanding dengan warna-warna lain Jadi dimagenya itu memang beda sendiri loh guys Tuh kayak gini ya Kalau seri lama Nah kalian mungkin jarang kan menemukan BS SGS-nya dengan motif seperti ini Nah untuk detailnya tuh Kalian emang enggak kurang kelihatan sih Kalau di Maksudnya kalau direkam di layar kaca Seperti ini kurang kelihatan Untuk noda-noda hijaunya Ini jahitannya itu ada dua Ada jahit samping sama jahit tengah Labelnya pun Kalau kalian perhatikan Ini memang label kecil Tuh kayak gini ya Dan ini belum ada barcode Karena memang untuk BS-BAS Yang jadulnya kebangetan Itu memang belum tersedianya barcode Kalian bisa lihat sendiri Dari ciri-cirinya tadi Di awal dari dari stikernya ya Yang berbeda dengan penempatan stiker Di BS-BAS serian terbarunya Nah sekian review 3 Pcs-BAS songket Dari saya Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, like, dan juga share Dan ingat barangkali kalian berminat Untuk meminang sarung ini Kalian boleh langsung cat saja Pia WA ke nomor yang tertera di layar kaca kalian Terlalu sali sijam bebas Murek berpia Tokopedia Ataupun pia Toko Sopi Bisa juga COD Bia kantor pos Jadi COD pia kantor pos Kalian tinggal nanti membayar Uangnya dikasih ke kurir pos Seperti itu Kalau kalian masih ragu Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh